Hai ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsei bersama saya Isneni Kali ini saya ditemani Pak Parman dari Panglon, Serago, Kelaten ya Pak ya Nah ini beliau ini petani bonsai Jadi petani bonsai beliau bikin bahan bisa sampai besar seperti ini Dari bahan yang sangat kecil dan nanti kita ngobrol-ngobrol Bagaimana Pak Parman membuat bahan bonsai sampai siap untuk naik pot Ini pohon apa yang lagi digarap ini Pak Parman? Namanya Ringin Ringin ya? Ringin tempel Jenisnya apa? Ringin Arjuna Arjuna ya? Arjuna asli Nah ini dari awal ground ini? Udah berapa tahun ini umurnya? Sekitar 5 tahun ini 5 tahun? 5 tahun gabungan cepat Oh maksudnya gabungan gimana Pak? Ini ada 1, 2, 3, 5 pohon Oh 5 pohon Gabung Dari awalnya seberapa Pak? Dari awalnya 1 sejempol lah Oh sejempol ya? Jempol kaki itu 5 biji gabung Berarti itu salah satu cara biar cepat besar atau gimana Pak? Pertama cepat besar Kedua bikin apa Cabang-cabangnya biar kelihatan sekalian Oh sekalian Jadi yang pohon yang pertama itu jadi cabang Yang awal itu Yang lima awal itu Yang lima itu Gabung cabang pertama Cabang kedua Background Buat top sekalian Oh buat top sekalian Jadi bisa kelihatan Nah ini 5 tahun saya lihat Ini ukurannya udah Berapa ini Diameternya sekitar 50 atau 100 Pak? Diameternya ini Ya sekitar 70-an Ya 70-an ya Nah itu Untuk pembesaran seperti itu Apa aja yang dilakukan Pak? Maksudnya Kok bisa langsung Apa cepat besar untuk Waktu 5 tahun gitu? Lima pohon itu kan ada akarnya semua Oh akar sulur itu Pak? Sulur itu Jadi ditata Ditarik Biar kelihatan jadi batang gitu ya? Iya Paling 3 bulan itu dikontrol Ada yang sulurnya dimainkan Sulur lagi dimainkan Terus sambil itu dipupuk Pupuknya gak usah Kimia kalau saya pakai pupuk kandang Pakai pupuk kandang aja ya? Tapi ini ditinggih Memang sengaja ditinggihkan ya Pak? Iya Biar kontrolnya gak enak Untuk kontrol ya? Iya Bikin-bikin gitu ya Berarti itu prinsipnya nanti Akar sulur itu jadi Kelihatan seperti batang gitu ya Pak? Iya jadi batang Kalau itu namanya apa ya Kalau bonsai itu mungkul Udah mungkul Mungkul Menyatu namanya Nanti jadi nyatu ya Berarti di tengahnya itu bisa kosong ya Pak? Kosong Kosong ya? Tapi Ada yang sulur nyasar gitu Ada Itu bisa Nanti bisa jadi juga ya Bisa jadi gak masalah ya Nah ini lagi anu akar ya Pak? Akarnya dirapikan Atau Nyepasi asekar lagi Di spasi ya Jadi dipilih Atau buang yang gak dipakai gitu Yang itu dibuang Yang gak dipakai Kira-kira yang pantas dipakai Itu Yang sehat ya Pak ya Berarti rata-rata Ngerjain pohonnya berapa tahun Di tanah ini Pak? Di ground Kalau saya paling 3 bulan sekali Saya kontrol Enggak maksud saya Ini kan udah 5 tahun Masih perlu berapa tahun lagi Untuk pohon ini Misalnya siap Ini paling 2 tahun Sudah bisa diangkat ini Yang dilihat apanya Pak? Untuk itu siap dinaikin ke pot itu? Tangannya udah Tangannya udah maksimal semua Udah proporsional ya ukurannya ya Pantas maksimal Jadi kalau orang seni bonsai Kalau saya ya Kira-kira udah pantas gitu Saya potong Saya angkat Jadi Jadi yang di tanah ini kan Ngerjain untuk Percabangan awalnya itu aja ya Pak? Tangan itu ya? Iya Pertama tuh Kalau Saya bikin Cabang utama itu harus dibikin Los dulu Los dulu Kata ilmu bonsai orang bilang Ya saya cuma ilmu orang itu Yang tangan pertama itu harus gede dulu Baru mengerjakan tangan pertama Baru tangan kedua Kalau yang top itu saja terakhir biasanya Berarti ngejar ukurannya itu ya di ground itu ya? Sekalian Apa? Bentuk akar ini ya? Bentuk akar ini ya? Program akar juga ya? Bersambil pertama kan Berarti pas awal-awal itu Hampir semua akar seluruhnya itu dipakai ya Pak? Dipakai Enggak ada yang dibuang Sayang Berarti ditarik semua ya? Dipepetin atau diikat gimana Pak? Biar akarnya nempel ke batang? Cuma diarahkan nempel Diarahkan aja ya? Ujungnya masuk ke tanah? Masuk ke tanah terus dibentuk Buat akar sekalian Oh gitu ya? Di tata sekalian gitu Jadi ini kelihatan ngepen gitu ya Pak? Iya ngepen sama akar seluruh itu Buat akarnya Kalau orang bilang bonsai buat sepatunya sekalian Buat sepatunya sekalian Saya pernah denger Pak Ada yang tengahnya itu dikasih Apa? Ember atau corcoran gitu Kalau Pak Armen Enggak? Enggak Berarti cuma mainin akar ya? Lebih banyak mainin akar ya? Kalau main kasih ember itu Perkembangannya kurang Oh gitu Kalau saya lho Perkembangannya Kan panas kalau musim kemarau gitu Iya Kalau saya Apa? Tanah lendut gitu Saya bentuk Itu aja bisa Tanahnya Oh ditaruh di tengah Itu adem Wabungan awal itu Yang lima pohon itu diikat Pak? Iya Diikat Diikat? Diikat Lama begini diikat Dikat gitu Kalau bagusnya pakai itu Apa? Kawat bonsai itu Kalau saya cuma Rakyat apa ya? Pakai rapia Ya Orang-orang bikin Kalau itu Eksekutif Yang penting Anu nyatu aja ya Pak? Ya nyatu gitu Ini bahkan saya Lihat ini Sudah gak kelihatan Kalau lima pohon Nah kalau Untuk yang cabang Ada yang kurang Saya lihat ada main tempel-tempel gitu ya? Ada Tempel kayak ini Misalnya kurang gitu ya? Itu saya lukai Saya paku gitu Dipaku aja ya? Rambah cabang Itu kalau udah nyatu Itu udah gak kelihatan lagi Udah nempel Kalau saya luk Kalau orang-orang Ada yang bisa kelihatan Teorinya beda-beda Itu kan ujungnya dipotong Pak? Dibiarin gitu aja Atau ditimbun nanti? Kalau musim kemarau Dikasih bata gitu Oh kasih bata aja Biar Musimnya kelembapan Kalau Musim rendeng hujan gitu Udah Udah tumbuh sendiri Tumbuh sendiri ya? Gak perlu ditimbun ya? Wamat tumbuh ya nanti dikontrol Diarahkan Wamat gini diarahkan Kesini kan Memang ada yang kesini Ada yang kesini Diarahkan Perlu Mengarahkan Berarti untuk program ini Tetap dikontrol ya Pak? Kontrol terus Nanti Ya sambil Tiga bulan sekali ya Pak? Tiga bulan sekali Kalau saya kan Orang proyek enak gitu Kalau pulang kerja ya Lihat Lihat-lihat Ada yang perlu dia itu Tidak harus tiga bulan Ada moodnya Dikerjakan Dikerjakan Yang penting jangan Sampai terlewat ya Pak? Yang apa? Yang gede namanya Dominan gitu Terus dipotong Akarnya yang dominan gitu ya Pak? Langsung dipotongnya Yang lainnya gak atuh Gak ketinggalan Tidak ketinggalan Tidak ketinggalan Tidak ketinggalan Tidak ketinggalan Makannya banyak banget Kalau untuk program di Di ground seperti ini Pak Itu Pohonnya Apa yang jenis pikus Yang Lebih mudah dikerjakan Atau yang lain juga gak Sama aja? Kalau Saya baru ini kok Pikus yang main akar gitu Oh pikus ya Kalau untuk pohon lain Anting putri bisa Saya nyoba anting putri Tapi Bagus dulu ya Udah gak ada Barangnya Udah laku ya Pak? Untuk pembesaran Batangnya sendiri itu Pak Kalau untuk Apa? Pohon lain Jenis lain Misalnya kayak asem gitu Ada pecah batang Seperti itu enggak? Kalau asem pecah batang Ada Sesana ada Nanti kita lihat contohnya Secah berat Nah waktu ngerjain gini Ada Apa? Nanti potnya Ukuran berapa Gitu gak terlalu mikirin ya Pak Yang penting Gede gitu Jadi dulu ya Udah ada yang profesional Sendiri Urusan pot Nanti potnya Yang menyesuaikan pohonnya Tinggal pesen Teman-teman Itu kan banyak Bikin pot Bikin apa Kemarin itu kan di group Ada yang nanya itu Pak Ada pohon lagi Di ground Terus disayat-sayat Terus disayat itu Itu fungsinya sebenarnya Buat apa Pak? Dilukai Saya lihat itu ada bekas juga Apa memang Dilukai juga waktu itu Ini biar kesan tua Oh biar kesan tua ya Kesan tua ya Kalau itu ya alurnya Biar agak kelihatan Alurnya ya Nah gini kan Kayak Cepat besar Ada dua cara gitu ya Biar sebesar Cepat besar Biar kelihatan Kesan tua Yang pertama Yang bagus Kesan tuanya itu Kalau besar Malah enggak Terlalu Karena dia penyembuhan itu Mungkin jadi besar ya Pak Akar di dalam ini kan Ini enggak bisa gede Ini gede Padahal ini butuhkan ini Ini yang gede Harus ditotong Samanya yang dominan Jadi akar-akar dominan itu yang diseleksi ya Pak? Bunuh kalau perlu Tapi nanti keluar serabut kan Pak? Di ujung potongan Sudah sepasih jatuhnya Kalau ini udah enggak ada makanannya Kalau saya Kasih yang baru Nah untuk pemupukannya itu Langsung ditaruh di atas medianya Apa agak ditindun? Di sini aja Kalau taruh di dalam ya Kupuk kandang aja ya Pak? Kandang Bagus Kupuk indet gitu Kambing Ini kan tadi saya liat-liat Kayaknya Pak Parman ini Enggak ada pohon yang dipot Berarti Masih di tanah ini Udah laku gitu ya Pak ya? Apa Apa spesialis Bikin bahan Pak? Bikin bahan aja Spesialisnya bikin bahan ya? Bahan setengah jadi Tadi saya tanya-tanya juga Kayaknya yang ini punya Pak itu Pak itu Kayaknya udah laku semua ya Pak? Itu kenapa belum diangkat Pak? Berarti masih dititip ya? Ditip masih itu Apa? Perlu Apa ya? Berapa tahap Masih kurang Masih kurang bagus Cabangnya kurang Tapi udah dibeli ya Pak ya? Udah Itu banyak Saya sendiri juga Berarti ada biaya-biaya tambahan ya Pak? Untuk Pengurusan Kalau saya sih Atau harga jual di awal itu aja? Kalau berteman gitu Kadang-kadang saya Buat berteman Sama Saya ikhlasnya aja Bisa ngomong berapa Orang pembunsa itu anti-kanti Karena biasanya kan Kalau untuk Urusan lain Misalnya kita beli apa Itu kan udah selesai gitu Pak Nah ini kan gak selesai Masih di rumah Di sini gitu Pak Sambil biar pada main Itu ya paling gak tuh Dekah bulan gitu ya Lihatlah kontrol pohonnya Kadang-kadang saya kan Takutnya kalau mau gak Ngerjain Kita disalahkan gitu loh Jadi orang-orang yang belikan Orang yang udah profesional Jadi saya harus sharing Ini Saya ginin bisa gak Pak? Saya ginin oke Berarti tetap nanya ke pemiliknya ya Kalau selera saya Nanti kurang bagus Orang pembunsa kan Lain-lain Celeranya ada yang gini Ada yang mau yang gini Kalau itu belum laku Masih gak perlu minta pertimbangan Bikin sendiri Yang seneng ya Kalau dibeli ya Alhamdulillah gak Dibeli ya itu harus sharing dulu Ini saya potong gimana Saya tambah cabang harus gimana Orang yang beli itu loh Berarti Pak Parman ini Ngerjain Dari awal Dari misalnya Segede jempol tadi Terus sampai membesar Sampai ada Sampai ya mungkin Sekitar berapa 60-70 persen Itu udah Anu ya Pak Udah bisa dijual gitu ya Pak Udah Kalau dihitung tahun Sekitar berapa tahun Pak Kalau misalnya dari awal 3 tahun itu udah Banyak yang mau beli Sekitar 3 tahun udah kelihatan ya Pak Bahannya Udah laku Tapi masih nitip Diteruskan Diteruskan lagi Perlu digedekan lagi Perlu dipecah lagi Kalau ini misalnya halamannya ini Udah dibeli orang semua Gimana mau bikin baru lagi Pak Bikin Maksudnya mulai lagi dari awal Untuk pohon lain gitu Ya buka lahan lagi Buka lahan lagi ya Pak Itu buka lahan Lahan lagi Kalau itu apa Berarti tiap tahun Tetap nambah Pak Panuannya Saya Tetap bikin gitu loh Punya prinsip Paling nggak Satu tahun itu harus Nanam dua Nanam dua Oh Enggak banyak loh Pada hari itu Iya Dua Kalau lahannya banyak ya bisa Tapi kan Orang harus punya prinsip Buat penghasilan Sirkulasi lah Tapi ada yang dipanen juga Tiap tahun ya Pak Ada Panen ada Jadi kan saya Kadang-kadang tiap tahun Ada yang laku Satu apa dua Saya Bikin lagi Nah ini juga ukurannya Udah lumayan ini Iya Yang kurang apa Yang pohon yang ini Pak Ini dulu kan Udah bungkur Bagus Terus kurang cabang Kurang cabang Ini ya ini Oh berarti nyusul itu Pak Ini nyusul Yang ini nyusul Cabang pertama Cabang kedua Ini ya kata orang Bigron gitu Yang nyusul semua ini Oh gitu Ini untuk ukuran batang segitu Perlu cabang pertama itu Seberapa ukuran Ukurannya nanti Pak Ya kalau ada itu Sakempol lah Udah lah Sakempol udah gede Oh gitu ya Ini kan baru Sakempol lagi sama ini Kalau hitungan tahun Bisa Bisa diperkirakan ya Kalau ini Gede ini Paling satu tahun udah gede Oh gitu Satu musim ini udah ntar gede Berarti nanti sekali musim hujan udah Bapak nanti kesini aja Satu tahun lagi Paling Udah pangling Ini kan keatasnya masih besar Pak Nah itu Rencananya mau dipotong kapan itu Atau topnya nanti Yang jadi topnya yang mana Pak Ini mungkin musim kemarau besok Saya potong Musim hujan ya Misal potong gini Oh berarti yang kecil itu nanti Dipakai ya Top Ya top Itu nanti jadi topnya ya Kalau sehatan top terakhir Yang ini ntar saya tempel lagi Bakang tempel lagi Masuk lagi udah Berarti ini nanti tingginya sekitar 1 meter ada ya Pak Ya segini Pak jadi Kalau udah jadi ya 1 meteran Nah ini saya lihat ada serut Pak Akarnya muter itu saya jarang-jarang lihat Serut akarnya muter Ini proses dari dongkelan apa dari biji atau gimana Pak Enggak Cangkoan segini loh Pak Oh cangkoan Saya segini Saya cangkok Sudah saya tanem Dari awal panen cangkoan langsung di Di ground Nanti saya bikinnya akar Angkar ini Setengah dulu Setengah Saya tata setengah dulu Oh Sekarang 2 bulan Setengahnya lagi Baru sempurna jadi Kalau cangkoan itu kan Murmur gitu Jadi ditatang Ditarik ya Tapi setengah dulu Tapi ada yang kedel Apa ya Yang waktu langsung ditatang bisa Tapi kan biasanya mati Kalau saya kan Orangnya agak sabar Jadi setengah dulu ditatang Yang sebelahnya biarin dulu Biarin dulu Buat kehidupan Terus ini Yang gedein cabang ini dulu Ini cabang kedua kan dah gede nih Yang ini masih kecil Ini ngelosi dulu Oh berarti masih perlu agak lama ya Nah untuk serot ini sendiri Sudah berapa tahun Pak Prosesnya dari awal cangkok itu Ini 3 tahun 3 tahun 3 tahun Ampere 4 tahun 4 tahun ini Desember itu 4 tahun Saya kata Nah anjur kan Bulan November Bulan Februari Pas hujan ya Ya Mungkin Februari ini 4 tahun Kalau gak salah Berarti yang ini masih nunggu Ukuran cabangnya itu ya Cabang ini dulu Cabang ini Terus ini Agak gede Di topnya Mainkan Tau gimana Bisa mainkan Seru jawabannya seru Yang penting besar dulu Nah yang ini Prosesnya pakai Pecah batang ya Pak Ini dulu Saya cangkokan Dari awal cangkokan Saya ya itu prosesnya Saya tatah dulu akarnya Setengah-setengah dulu Baru saya pecah Pecah untuk berapa kali Satu dua tiga empat Mungkin ini ada Dua puluh kali ada Lima belas kali lah Kayaknya ini Lima belas kali pecahnya Nah untuk mecahnya itu Kapan Pak Maksudnya Apa nunggu yang Layak yang Dipecah sebelumnya Saya pertama mecah Jadi empat dulu Jadi empat dulu Maksudnya begini nih Ini tembus Ini tembus Jadi empat dulu Jadi empat Udah Udah Empat itu udah bagus Nanti Lagi Pecah lagi Mecahnya Akar gini Pas akar tempat Pas akar ini pecah Jadi Empat Jadi enam Ntar dua bulan lagi Jadi lapan Oh gitu Setiap dua bulan Setiap dua bulan Saya kali Tapi orang ada yang Apa ya Yang berani Nekat ya Nekat ada langsung Langsung pecah Delapan gitu ya Pak Kalau Jenis asem Itu bisa gagal Banyakan Kalau sampai Nekat gitu loh Kalau ringin Nekat gak apa-apa Oh gitu Lama gagal Bisa ada sulurnya Iya bener Tapi jarang gagal Kalau ringin Kalau dipecah Langsung Jadi empat Jadi enam gitu Tapi untuk Viko sendiri Jarang dipecah ya Pak Farman Lebih senang menarik sulur ya Itu pecahan Itu belakang itu Pecahan juga ya Pak Becahan banyak Berarti Tekniknya itu Dicampur-campur ya Pak Ya Dipecah juga ya Pak Asamnya sendiri Yang ini Berapa tahun Pak Dari awal Dari cangkoan itu Ini ya Ini agak lama ini Lima tahun lebih Lima tahun ya Hampir enam tahun Berarti untuk Untuk asam jawa Prosesnya lebih lama Daripada jenis-jenis Viko Ini Saya Mecahnya terlalu berani Terlalu lebar dulu Terlalu lebar Jadi Agak lama Oh Supaya Rapat itu ya Pak Iya Rapatnya agak lama Mecahnya terlalu tinggi Atau gimana Terlalu lebar Terlalu lebar Umpama ukurannya Tiga senti Saya jadikan Kan enam senti Gitu kan Agak lama Nah itu Yang bikin lama itu Dulu kan Nafsu bikin Bikin Pohon gede Gede Pohon gede Sigarnya gede Bisa Ternyata Perlu waktu lama Juga Ini pun saya Bikin Gede lagi Segini aja Bisa Tapi lama lagi Kalau asem kan Segini udah maksimal Mungkin dua tahun lagi Udah nutup Nutupnya lagi Nanti mentol-mentol Bagus itu Ini kan nanti Udah gede Misalnya Udah siap naik pot Nah Proses ngangkatnya Nanti Gimana Apa didongkel langsung Atau gimana Pak Kalau saya ini Saya agak Apa ya Takut Takut ya Kalau langsung ya Kalau saya menghargai pohon Takut mati Apa ya Kalau orang ada yang Prinsipnya langsung Diangkat bisa Pede Karena Ficus Gampang gitu ya Kalau saya Ini saya cangkok Saya sisakan akar tiga Ini akar Satiga Sasi kasar Semua saya potongi Sasi kasar Sasi kasar tiga Jadi kita cangkok akar ya Pak Namanya cangkok akar Kasih sak Baru didik Langkup gini Nanti paling dua bulan Udah bisa keangkat Oh gitu Dua bulan udah aman ya Pak Kalau gini 90% itu bisa Kalau yang Langsung diangkat Langsung itu Ngeri ya Ya bisa hidup Kalau Ficus ya Ya bisa Cepat hidup gitu Tapi kan Ini bikinnya lama Lalu sayang Nunggu lima bulan lagi Tidak masalah ya Pak Untuk cangkok akar ya Berarti ini udah siap Mau diangkat ya Pak Ini udah diangkat Ini udah di cangkok akar Berapa lama Dua minggu Dua minggu Mulain mungkin Desember mungkin Awal Desember Bisa diangkat Oh udah bisa diangkat Desember nanti ya Jadi ini udah pindah tangan Sebenernya Pak ya Ya Alhamdulillah Pak 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 Ini katanya Ada yang bagian yang mati Ini ceritanya gimana Pak 3 per 4 dulu mati Oh 3 per 4 nya mati ya Mati Terus tempelannya itu ada Masih sehat Masih sehat itu saya keruak gitu Terus ada sulurnya jalan Oh berarti sekarang bisa ketutup ya Dengan sulurnya saya tata Kalau cuman apa ya Sulurnya itu enggak ditata enggak begini Kalau cuman Lihat Iya kelihatan saya lihat Masih ada lubang-lubang Mungkin bekas yang mati itu ya Pak Nah ini kan mati dulu Jadi kelebihannya fikus disitu ya Walaupun ada yang bagian yang mati Nanti bisa ditutupi Selama masih ada di ground Bisa diobati lagi Oh masih relatif lebih cepat ya Berarti itu akar sulur kok tadinya ya Pak ya Iya sulur Ditarik ke bawah Bisa nutupi yang bekas mati itu ya Kalau untuk akar sebelah sana kan mati Sudah masih hidup Ini masih hidup Setengah ini Untung enggak mati Kalau mati ya Susah ini Bikin baru Bikin baru lagi Berarti nanti kalau ada sulur dari atas Ditarik ke bawah ya Kalau mau mati ini Ini dulu Besok saya lukai lagi Untuk ini lagi Oh iya Untuk Apa Pohon yang Di ground ini Kalau lihat Kecepatan tumbuhnya Pilihannya apa Pak Hikus itu beringin Waru Beringin waru Cepat gede Cepat ya Cepat gede itu Waru beringin itu Kalau harga gimana Pak Rangnya Rang harganya Kalau misalnya udah jualnya Ini umurnya 3-4 tahun ini Biasanya Kalau sama-sama bagus gitu ya Paling tinggi itu Asem Kalau sama-sama satu bagus Sama gedenya itu Asem Oh harganya lebih tinggi Asem ya Tapi kan lama Karena tingkat kesulitan Kalau ringin aja cepat Agak murah Nah kalau Pak Parman sendiri Jualnya berapa Perkiraan harga Sekitaran berapa Pak Untuk yang Yang udah diprogram ini Kalau yang diprogram Begini dulu Pertama beli berapa itu Pak Joko dulu 3,5 3,5 Pak Joko Oh sekitar 3,5 ya Setahun yang lalu Iya setahun yang lalu Sudah kelihatan bagus Iya Itu waru Kalau untuk jenis vikers Vikers dulu 1,5 juta Mas Tengah Oh gitu Dari awal ya Kalau punya Pak Joko itu Mahal 11 juta itu Sudah jadi Sudah bentuk awal Berarti tergantung Bentuknya juga ya Tahapannya itu ya Sudah sampai mana ya Pohon kan Kalau saya Itu kan Apa ya Lihat Tahapnya Sudah mau bagus Sudah berapa Tinggal berapa tahun lagi Pengaruh harganya Di situ Ya Sudah lihat pohonnya Bagus apa enggak Nah ini kan asamnya Relatif Masih baru ya Pak Iya masih baru Sudah dipecah Sudah dipecah Untuk motong akar Misalnya program akar itu Pemotongannya sebaiknya Gimana Pak Bertahap juga Atau Sebelah dulu Ini kan Baru saya pecah Kambium jalan Ini kan Akarnya kan Andelep enggak Kalau pemboonnya enggak Bagus gitu ya Enggak bagus kalau masuk ya Maunya ke samping Kita potong Bisa kalau dari kambium jalan Saya potong Saya tarik sini Terus tambah gede lagi Berarti jangan sekaligus Kalau asam ya Pak Ya Untuk akarnya Misalnya berapa persen Itu kan ada empat Misalnya akarnya Kalau Pak Parmen Berani potong berapa Kalau misalnya pas di program Ini paling misalnya Nanti dua Ini sama sini Belakang sama depan Jangan sampai Jangan sampai ini Bareng gitu Itu maksud saya Belakang depan Ini sama ini Ini kan ini Belum adakarnya Ini kesiniin lagi Berarti bertahap ya Pak Iya Kalau Kebetul Kalau ada yang berani Bisa langsung Kurang nata Langsung bisa Kalau asam itu Kalau nata gini Kalau udah kambiumnya jalan Ini bisa Nomor 34 Sisain dua Berani Tapi kalau Biar agak Sehat Ya dua dulu Biar gak terlalu stress Takutnya nanti Udah ditandur Terima kasih Pak Parmen Ilmunya Kapan-kapan Kalau ada waktu Nanti bisa disambung lagi Ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih